Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memang sudah seharusnya memanggil striker ganas milik FC Volendam, Mauro Zylstra, ke timnas senior untuk Pela Dunia 2026. Kenapa? Ya guys, Mauro Zylstra disebut-sebut sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh Indonesia. Ia bisa menjadi opsi untuk mengisi posisi striker squad Garuda. Sang pemain lahir di Belanda pada 9 November 2004, dengan postur pemain berusia 19 tahun itu yang lumayan cukup tinggi, yakni 1,88 meter, terbilang sangat ideal untuk menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Di laman resmi Transformaco.com, Mauro mengawali karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung bersama dengan klub lokal Belanda, yang ini Azed Akmar. Kemudian, ia hijrah ke Akademi AFC Amsterdam. Nah, di AFC Amsterdam, Mauro Zylstra tampil di berbagai kelompok umur seperti U17 dan U18. Penampilannya mulai disorot, kalah memperkuat AFC Amsterdam U18 pada musim 2021-2022. Dimana saat itu, ia sukses mengemas 18 gol dan 11 asis. Ia juga tampil sangat tajam saat ditempatkan di posisi gelendang serang. Di posisi itu, ia membukukan 12 gol dan 5 asis dari 9 laga yang dilakoninya. Kemudian, pada awal musim 2022-2023, Mauro Zylstra memutuskan untuk pindah bersama dengan Neknik Smegan U21. Nah, secara keseluruhan, musim lalu Mauro Zylstra berhasil mencetak 10 gol dan 3 asis untuk Neknik Smegan U21 dari total 20 laga yang telah dimainkan. Garis keturunan Indonesia yang ia miliki berasal dari Nenek di sisi ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Ia sendiri sudah mengatakan berminat untuk memilih timnas Indonesia jika memang diputuhkan. Berbicara statistik Mauro Zylstra di atas, pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, memang sudah seharusnya memanggil striker ganas milik FC Volendam itu. Karena dia adalah solusi lini depan timnas Indonesia yang sesungguhnya. Oke guys, kini saatnya Advin bertanya sama kalian nih. Jika kalian saat ini berada di posisi Erik Thohir, kalian akan langsung memproses naturalisasi Mauro Zylstra apa enggak nih? Atau lebih baik memilih pemain lain yang jauh lebih oke? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Terima kasih telah menonton!